Pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Dalurat yang hampir tiga pekan mulai dirasakan dampaknya oleh sejumlah pedagang pasar tradisional. Salah satunya di Pasar Rakyat Sukawening, Kebupaten Garut, Jawa Barat. Seiring kebijakan PPKM Dalurat, pedagang mengeluhkan pengunjung pasar sepi hingga berimbas kepada pendapatan para pedagang. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM Dalurat telah membuat pergerakan masyarakat di pasar tradisional menurun. Imbasnya pendapatan para pedagang pasar menurun drastis sejak penerapan kebijakan pembatasan ini. Bukan karena permasalahan atau keterlambatan distribusi produk bahan pokok, tapi memang karena kunjungan pasar sangat sepi dan pendapatannya berkurang. Harga barang pokok cenderung mengalami penurunan akibat aktivitas pasar yang lesu. Banyaknya pasokan tidak diiringi dengan daya beli konsumen. Salah satu pedagang yang ditemui Garut60detik.com di Pasar Rakyat Sukawening Yayang berharap bahwa COVID-19 segera berakhir, khususnya di Kabupaten Garut, agar perekonomian masyarakat kembali normal. Sangat terasa sekali kan, karena saya kan jualannya jualan sepatu dan peralatan sekolah justru sangat down sekali ketika ada PPKM ini. Harapannya kan? Harapannya mudah-mudahan corona di Garut dan di Indonesia dan di seluruh dunia segera hilang dan ekonomi rakyat di Garut khususnya semakin membaik. Di tempat yang sama, Cecep, sebagai Ojek Pangkalan, tergabung dalam IPOS, sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Garut adanya bantuan langsung bagi masyarakat karena dengan diadakannya PPKM Dalurat sangat mempengaruhi pendapatannya. Setelah terdampak PPKM, kami dari Kempunan Tukang Ojek merasa pendapatan sangat berkurang drastis itu Pak. Harapannya, Kang, buat pemerintah Kabupaten Garut? Ya mohon, ada bantuan sosial gitu lah. Dari Garut, Jawa Barat, Garut 60 Detik, melaporkan. Terima kasih.